Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya bu ya Saya Hamba Allah dari Cirebon Bagaimana jika ada bekas seorang pezina yang tinggal di ponok pesantren Tapi ia justru ingin bertobat dan tidak ada yang mengetahui sama sekali perihal latar belakangnya Akan tetapi saat di ponok ia enggan atau mengurung diri Sebab dia merasa bahwa dirinya menjijikan dibanding orang lain yang ia temui Lalu ia pun beribadah seorang diri saja Bagaimana jika solusi bagi seorang pengurus yang tidak dapat menangannya bu ya Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah maha pengampun Kepada siapapun yang pernah terpelasai dalam macam-macam kehinaan termasuk zina Dia terpandang Allah maha pengampun Asalkan seorang hamba yang pernah terpelasai dalam hina dan busuknya zina Dia sadar bahasanya itu kebusukan Maka Allah maha pengampun Tanda sadar ada penyesalan Kalau mengingat kejadian itu dia akan sedihnya tidak kira-kira Itu tanda bahasanya dia telah diampuni Dan dia menyesal Dan dia sedih Dia gak bisa nerima itu semuanya Itu adalah tobat Kemudian setelah itu Perlu Dari pihak dirinya sendiri yang bertobat Agar menjaga urusan itu hanya dengan Allah saja Jangan ceritakan kepada bangsa manusia Kecuali hanya untuk solusi dan itu pun harus hati-hati Harus yakin bahasanya orang itu bisa Bisa memberikan solusi Untuk keluar Karena mungkin orang dalam zina Masuk dalam problem Naudibillah seperti hamil seperti ini Maka bolehlah bertanya kepada orang yang bisa mengerti Bakal memberikan solusi Bukan setiap orang ditanya Sebab itu adalah antara anda dengan Allah Termasuk tanda bahasanya dosa seperti itu diampuni Di saat dia bisa menyimpan sebaik-baiknya Dengan benar Maka adanya jangan ceritakan kepada siapamu dari bangsa manusia Dari pihak yang Yang melakukan Kemudian tanda menyesalan anda Anda perubah dong Dan yakini Allah mau pengampun Maka jangan sampai mengurung diri Malah nanti dicurigai orang Dilihat sama orang kenapa begini Terburuk, terburuk, terburuk Terburuk itu adalah maknanya apa Kalau orang jatuh Kemudian dia bisa berjalan Segera bangun Kalau orang terburuk dalam kehausan Minum Katanya tobat dari dosa Menyendiri gak mau ini Kalau menyediri Memang menghindar dari hirup pikuk manusia Oke Tapi kalau gak jelas Malah menggaguh orang lain Malah menjadi orang curiga Gak benar gak seperti itu Anda berbaur dengan yang lain Beribadah bersama-sama Mendapatkan ilmu Kuat Dan yakin Atau khusnudan kepada Allah Allah maha pengampun Seperti itu Jadi berubah Terburuk Itu putus asa Gak percaya dong Gak kenal Allah barangkali Begitu Allah maha pengampun Sebesar apapun Dua sama Allah maha pengampun Asalkan menyesal dengan serius Maka siapapun yang pernah kepleset dalam zina Apalagi yang sudah tinggal di tempat-tempat baik Harus semakin paling bagus akhlaknya Berubah membuat perubahan Semangat ibadah Semangat ini Jangan malah jadi benalu di orang lain Orang lain bakal gelisah nanti Di bawah ini Gak bisa Ah ini penyakit ini Gak tobat Jangan-jangan orang ini Akan begitu Jadi dari pihak dirinya Khusnudan kepada Allah Bergegas Semangat Menyesal Menguatkan Kadar penyesalannya Kemudian bagi yang lainnya Nah bagi yang lainnya Awas Bagi siapapun yang mengerti Kisah perzinaan seseorang Hati-hati Jangan ceritakan bersiapun dari manusia Biarpun istrimu Wahai Ustadz Biarpun suamimu Wahai Ustadz Itu pribadi sekali Orang ngadu kepadamu Kalau anda menyebar kepada orang lain Lihat Allah akan bongkar Aibmu Urusan zina Kadang begitu mudahnya Orang ceritakan Zina fulan Zina fulan Zina fulan Zina Astagfirullah Jadi pihak yang lain Kalau anda mungkin Kalau anda seorang pengurus kok Ada ngadu Atau mengetahui kisah semacam itu Lihat tutup Kenapa? Allah senang menutup Kalau anda menutup Eh orang seseorang Maka Allah akan jaga Tapi sebaliknya Barang siapa yang mengporak Yang membuka Buka abnya saudaranya Tetebak Allah Yang membongkar Allah Allah yang membongkar Allah akan hinakan orang itu Maka ternyata kita tidak cukup Berdoa begini Ya Allah jauhkan kami Dari zina Tidak Jauhkan kami Dari membicarakan Orang yang berzina Ya Allah jauhkan lesan kami Dari membicarakan Orang yang berzina Dan ada makna besar Sebab dalam hukuman zina Kan disamping Ngecambuk 10 kali Bagi orang yang bukan muksan Ada tak ribu amin Dijauhkan satu tahun Maksudnya apa? Biar orang tidak Bicarakan Sudah lupa kisahnya Tapi kalau ada pezina Masih ada di tempat itu Mungkin orang terus Jauhkan sampai Kisahnya dilupakan Bahkan kalau hijrah Dari tempat yang dia Perang melakukan kehinaan Sehingga di tempat tersebut Dia berperan sebagai orang Yang tidak pernah melakukan Kehinaan tersebut Istimewa Allah maha pengampun Kalau dia bisa menutup Allah akan tutup Tapi kadang kebodohan Seseorang cerita Semua satu kampung Tahu semuanya Masya Allah Akhirnya suatu ketiga ya Kalau kita renungkan Jika ada seorang berzina Di satu kampung Kok satu kampung Jika ada orang berzina Di sebuah kampung Lalu orang satu kampung Tahu semuanya Bagaimana kisahnya Mungkin tidak ada pendidikan Dari ustadz yang ada disitu Oke Masya Allah Jadi seperti itu Jadi bagi yang bersangkutan Mengadulah kepada Allah Dan bersemangat Jangan bikin orang lain repot Karena dengan bersemangat Beribadah itu Maling enak bersama semua Kalau masyarakat peruk Merasa-merasa Merasa bersalah itu Iya Tapi tanda seriusmu Di dalam engkau Merasa bersalah itu Semangat bertobat dan beribadah Bukan malah tidak Itu bohong semangatnya Kalau semangat orang Merasa bersalah Dia semangat Karena Allah maha pengampun Kan begitu Allah maha pengampun Terus meningkatkan ibadah Sehingga yang dulu minus Dengan dosa-dosa Plus Dengan pahala-pahala Seperti itu seharusnya Semoga Allah mengampuni Semuanya Dan menutup Eib semuanya Dan semoga Allah menjauhkan kita Dari melihat Eib orang lain Dan menjauhkan kita Dari muka Eib orang lain Dan semoga Allah menutup Segala kekurangan kita Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalahat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wa sahbihi wa sahbihi wa sallam Terus menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!